selamat datang kembali teman-teman di channel berita babalan bagi teman-teman yang menemukan video ini jangan lupa like sebanyak-banyaknya subscribe, share, dan komen untuk video ini kita akan membahas timnas U23 ada 3 kabar yaitu satu, Herik Thohir akan melobi pemain timnas yang berkarir di luar negeri yang kedua turnamen mini sebelum Piala Asia U23 serta TC timnas U23 yang pertama kita akan membahas Herik Thohir melobi klub luar negeri kita tahu sendiri PSSI dan Cintoyang akan di targetkan akan di targetkan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 akan tetapi turnamen tersebut tidak masuk dalam kalender FIFA sehingga pemanggilan pemain yang di luar negeri akan tergantung dari klubnya masing-masing di sini di sini Herik Thohir akan mencoba segala apapun untuk melobi klubnya pemain yang berkarir di luar negeri agar bisa berkabung ke timnas U23 untuk Piala Asia U23 ada sekitar yang saya catat ada 6 pemain yang berkarir di luar negeri yaitu 1. Elkan Bagot di klub Bristol Rover FC yang kedua Marcelino Ferdinand di klub KMSK DNC yang ketiga Rafael Strowick di klub Ado Dinhag yang keempat Ivar Jenner di klub FC Utrecht yang kelima Pratama Arhan di Swan FC Korea yang keenam Justin Hapner di Wolverhampton Inggris itu 6 pemain yang berkarir di luar negeri Sintoyang akan berusaha semaksimal mungkin untuk pemanggilan pemain tersebut untuk timnas Indonesia U23 info kedua yaitu turnamen mini yaitu turnamen mini antara Tajikistan Malaysia Indonesia serta Arab Saudi sebagai pemanasan menjelang Piala Asia U23 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 26 Maret 2024 2024 akan tetapi itu pun juga belum pasti karena turnamen tersebut jadwalnya bentrok dengan kualifikasi Biala Dunia putaran kedua saat melawan Vietnam nanti untuk informasi untuk informasi yang ketiga yaitu TC timnas U23 yang akan dilaksanakan di Uni Emirat Arab pada tanggal 31 Maret sampai 8 April 2024 Indonesia akan ber TC di sana pada tanggal tersebut juga akan melakukan agenda uji coba dengan dua tim yaitu Cina U23 dan salah satu negara timur tengah untuk nama negaranya nanti saya infokan kembali sekian informasi dari Berita Babalan kritik dan saran langsung saja ke kolom komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.